Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pisin, atau yang biasa disebut dengan Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari sedikit tentang kata penghubung dalam Tok Pisin. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari sedikit terkait petunjuk-petunjuk arah dalam Tok Pisin. Terima kasih telah menonton! Baik, kita kembali ke materi. Dalam kehidupan ini, setiap aktivitas yang kita lakukan pasti memiliki arah dan tujuan bukan, sebab setiap orang yang memiliki tujuan hidup pasti memiliki arahan-arahan yang menjadi pedoman hidupnya. Demikianpun saat kita menjalani tiap aktivitas. Pengetahuan yang benar akan arah, akan membawa kita pada tujuan yang pasti. Oleh sebab itu pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba mengenali sedikit tentang gaya penyebutan berbagai macam petunjuk arah dalam Tok Pisin. Sama seperti berbagai bahasa di dunia ini, Tok Pisin juga memiliki cukup banyak kata-kata yang digunakan dalam penunjuk arah. Dan karena jumlahnya cukup banyak, maka kata-kata penunjuk arah ini akan kita kelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni, 1. Petunjuk arah berdasarkan kompas, atau arah mata angin. 2. Petunjuk arah sekeliling kita. Karena petunjuk arah ini terdiri dari enam sisi yang sama seperti sisi kubus, maka kita sebut saja sebagai petunjuk arah sisi kubus. Dan yang ketiga adalah kata-kata petunjuk arah yang sering atau umum digunakan dalam setiap kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, petunjuk arah kompas. Sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa arah mata angin pada kompas itu terdiri dari delapan arah mata angin, yakni, Utara, Timur Laut, Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, dan Barat Laut. Pada tabel yang tertera di layar, dapat teman-teman lihat gaya penyebutan ke delapan arah mata angin ini dalam tiga bahasa, yakni, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Tok Pisin. Silahkan teman-teman baca terlebih dahulu. Jika sudah, saya akan mencoba untuk menjelaskannya secara langsung pada gambar arah mata angin kompas, agar lebih mudah untuk dipahami berdasarkan petunjuk arahnya. Pada gambar kompas yang ada di layar, dapat teman-teman lihat bahwa arah utara dalam bahasa Inggris itu disebut nol. Dalam Tok Pisin disebut nol. Kemudian untuk arah timur laut, dalam bahasa Inggris disebut nol. Dalam Tok Pisin disebut nol. S, atau bisa juga nol. Lalu untuk arah timur, dalam bahasa Inggris disebut is. Dalam Tok Pisin disebut is. Untuk arah tenggara, dalam bahasa Inggris disebut soutis. Dalam Tok Pisin disebut soutis, atau bisa juga soutis. Untuk arah selatan, dalam bahasa Inggris disebut soutis. Dalam Tok Pisin disebut soutis. Untuk arah barat daya, dalam bahasa Inggris disebut soutis. Dalam Tok Pisin disebut soutis. Kemudian untuk arah barat, dalam bahasa Inggris disebut soutis. Dalam Tok Pisin disebut soutis. Dan yang terakhir untuk arah barat laut, dalam bahasa Inggris disebut nol. Dalam Tok Pisin disebut nol. Baik, setelah melihat kedelapan bentuk gaya penyebutan petunjuk arah mata angin berdasarkan kompas pada ketiga bahasa ini, sekarang kita akan kembali pada tabel dan melihat gaya penyebutan lain, dari keempat arah mata angin induk, yakni, utara, timur, selatan, dan barat. Di dalam bahasa Inggris, ketika kita hendak mengucapkan sebuah kalimat yang secara khusus menunjukkan kepada keempat arah mata angin tersebut, kita perlu menambahkan kata N di belakang kata dari keempat arah mata angin tersebut. Misalnya, kata Nold akan menjadi Nolden. Kata Nolden ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa memiliki arti sebagai, sebelah utara. Dalam Tok Pisin disebut Notan. Begitu juga sama untuk ketiga arah mata angin lainnya. Kata East akan menjadi Eastern, kata South akan menjadi Southern, dan kata West menjadi Western. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Dalam Tok Pisin, disebut Eastern, Southern, dan Western. Dari beberapa contoh ini dapat teman-teman lihat bahwa gaya penyebutannya hampir sama, atau mirip dengan bahasa Inggris kan? Ya, bahasa Pisin itu banyak mengadopsi kosa kata-kosa kata dari bahasa Inggris, namun berbeda dalam penulisannya. Gaya penulisannya lebih disederhanakan. Dan bisa dikatakan bahwa gaya penulisan dan gaya baca bahasa Pisin itu lebih cenderung sama dengan gaya penulisan dan gaya baca bahasa Indonesia. Jadi apabila teman-teman telah menguasai Tok Pisin, maka dengan sendirinya teman-teman akan lebih mudah untuk mempelajari dan menguasai bahasa Inggris. Makanya pada materi-materi pembelajaran Tok Pisin yang kami berikan ini, sengaja kami masukkan juga bahasa Inggris, agar teman-teman dapat melihat perbandingannya. Baik, setelah melihat kata-kata petunjuk arah kompas pada pengelompokan 1, sekarang kita akan masuk pada pengelompokan kata-kata petunjuk arah yang kedua, yakni, petunjuk arah sisi kubus. Pada tabel yang tertera di layar, dapat teman-teman lihat ke-6 kata petunjuk arah tersebut. Seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata-kata petunjuk arah yang masuk dalam kategori kelompok ini, adalah kata-kata petunjuk arah yang ada di sekeliling kita. Karena kata-kata petunjuk arah ini terdiri dari 6 sisi, maka kami menyebutnya sebagai petunjuk arah sisi kubus, sebab kubus itu memiliki 6 sisi. Silahkan teman-teman lihat pada gambar kubus yang ada di layar. Sisi kubus yang ada di depan kita, kita sebut sebagai sisi depan. Sementara yang ada di baliknya, kita sebut sebagai sisi belakang. Yang ada di sisi kiri kita ini, kita sebut sebagai sisi kiri. Dan sisi yang ada di baliknya, kita sebut sebagai sisi kanan. Lalu sisi yang ada di bagian atas ini, kita sebut sebagai sisi atas. Dan yang terakhir, sisi yang berlawanan dengannya, atau yang di bawah, kita sebut sebagai sisi bawah. Sekarang jika kita melihat pada gambar subjek manusia, maka sisi yang berada di depan kita ini, kita sebut sebagai arah depan. Dan sisi yang ada di belakang kita, kita sebut sebagai arah belakang. Lalu sisi yang ada di kanan kita ini, kita sebut sebagai arah kanan. Sisi yang ada di kiri kita, kita sebut sebagai arah kiri. Kemudian sisi yang ada di atas kita, kita sebut sebagai arah atas. Dan yang bawah kita sebut sebagai arah bawah. Sekarang coba teman-teman perhatikan pada tabel. Kata untuk arah depan itu, dalam bahasa Inggris disebut front. Dalam bahasa pisin, disebut front. Untuk arah belakang, dalam bahasa Inggris disebut back. Dalam bahasa pisin, disebut back atau backside, atau bisa juga back atau backside. Untuk arah kanan, dalam bahasa Inggris disebut right. Dalam bahasa pisin, disebut suit atau right. Atau bisa juga, hand suit atau right hand. Untuk arah kiri, dalam bahasa Inggris disebut left. Dalam bahasa pisin, disebut left atau hand kais, atau left hand. Kemudian, untuk arah atas dalam bahasa Inggris, disebut above, atau epan Dalam bahasa pisin, disebut antap Lalu untuk arah bawah, dalam bahasa Inggris disebut below atau under Dalam bahasa pisin, disebut tamblo Sekarang coba teman-teman perhatikan pada baris ketiga dan keempat dalam tabel, yaitu pada kata kanan dan kiri Dalam tok pisin, kata kanan itu memiliki empat gaya penyebutan Lalu bagaimana cara penggunaannya di dalam kalimat? Nah disini kami akan langsung memberikan beberapa contoh sederhana, untuk lebih memperjelas cara penggunaannya dalam kalimat Kata sud dalam tok pisin itu, bisa memiliki beberapa pengertian Di antaranya bisa diterjemahkan sebagai, suntik, atau injeksi, atau tembak Begitu juga dengan kata raid Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa memiliki beberapa pengertian Di antaranya adalah, tulis, atau tulisan, atau berhak, atau berwenang Oleh sebab itu, untuk menyebutkan kata kanan dalam tok pisin itu, mereka lebih cenderung menggunakan kata, hansut, atau raidhan Sebagai contoh, misalnya ada kalimat seperti ini Yesus naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan alah Bapak Artinya dalam tok pisin adalah Jesus go antap long heaven, nasindown long side belong hansut belong papagat Yang kedua misalnya Saya sedikit bingung, harus belok ke kanan atau kiri Dalam tok pisin artinya Mi paul liklik, mas tanim long right han, o lep han Kemudian untuk kata kiri pada baris keempat, dalam tok pisin itu bisa disebut Lep, atau han kais, atau juga lep han Berikut dapat teman-teman lihat contoh penggunaannya dalam kalimat sederhana Misalnya Kamu berjalanlah lurus ke depan, jangan belok ke kanan, atau ke kiri Dalam tok pisin artinya You walk about ego straight long pran, no can tanim long right han, o lep Yang kedua misalnya Saya duduk di bangku kedua dari kiri Dalam tok pisin Misindaun long sia, nambah tulong lep han Contoh ketiga misalnya Kalian harus belok kiri, karena jalan di depan masih mereka tutup Artinya dalam tok pisin adalah You pela i mas tanim han kais, because rot long pran ol i pas im yet Sekarang coba teman-teman perhatikan kembali pada kata han Yang terdapat pada kata right han dan lep han di atas Apa arti dari kata han tersebut? Kata han ini, diadopsi dari bahasa Inggris han, yang artinya adalah tangan Jadi kalimat right han and lep han ini, jika diterjemahkan menurut arti kata per kata Maka artinya adalah Tangan kanan, dan tangan kiri Tetapi kedua kalimat ini biasa juga digunakan dalam tok pisin sebagai penunjuk arah kanan dan kiri Lalu bagaimana jika ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini? Saya tidak bisa memakai sepatu, sebab kaki kanan saya terluka Kira-kira, bagaimana penulisannya jika diterjemahkan ke dalam bahasa pisin? Ya, terjemahannya adalah Mino nap long werim su, because leksut bilang mi igatsua Jadi dari contoh ini dapat teman-teman lihat bahwa Untuk penulisan kaki kanan dalam tok pisin itu adalah Leg suit, atau right leg, atau bisa juga Leg belong han suit, atau leg belong right han Begitu juga untuk kaki kiri, pengertiannya adalah Leg kais, atau lab leg, atau bisa juga Leg belong han kais, atau leg belong lab han Baik, sampai disini bisa dipahami bukan? Sekarang, kita akan melihat pengelompokan kata-kata petunjuk arah yang ketiga, yaitu Kata-kata petunjuk arah yang umum digunakan dalam kalimat-kalimat percakapan sehari-hari Pada tabel yang tertera di layar, dapat teman-teman lihat kata-kata petunjuk arah tersebut Yang telah kami rangkum dalam tiga bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Tok Pisin Kata-kata petunjuk arah ini cukup mudah, jadi tidak akan kami bacakan Untuk itu silahkan teman-teman baca sendiri Dan silahkan di-pause videonya apabila teman-teman ingin membacanya Sebab kita akan langsung melihat contoh penggunaannya dalam kalimat Melalui contoh-contoh kalimat-kalimat sederhana, biar lebih mudah untuk dipahami Dan perlu teman-teman perhatikan bahwa kata-kata petunjuk arah dalam bahasa Indonesia ini Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu, sebenarnya memiliki banyak pengertian Sebab bahasa Inggris itu memiliki banyak kosa kata dan persamaan kata Namun pada contoh ini kami hanya menuliskan beberapa kata saja Yang biasa digunakan sebagai kata petunjuk arah Oke, silahkan teman-teman baca terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Baik, jika sudah, kita akan langsung masuk pada contoh pertama Pada tabel yang tertera di layar, dapat teman-teman lihat bahwa untuk kata petunjuk arah sisi atau samping itu, dalam bahasa Inggris, disebut side Dalam tok pisin memiliki dua penyebutan yaitu side dan hubside Di sini kita akan melihat dua contoh penggunaannya dalam kalimat Yang pertama, jangan menaruh pelita di samping gorden jendela Dalam bahasa Inggris, don't put a lamp in the side of the window curtains Dalam tok pisin, no ken putim lam alongside bilong lap-lap bilong window Yang kedua, untuk kata hubside Misalnya, saya melihat mereka berjualan pinang di samping jalan Dalam bahasa Inggris I saw them selling beetle nuts beside the road Dalam tok pisin, milukim oli salim buai, long halfside bilong rot Berikut untuk contoh kedua pada tabel, dapat teman-teman lihat bahwa kata sebelah ini, dalam bahasa Inggris bisa memiliki dua pengertian, yaitu, next, dan beside Dalam tok pisin bisa memiliki tiga pengertian, yaitu, next, hub, dan hubside Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata sebelah dan samping itu memiliki pengertian yang sama bukan? Jadi, jika kita kembali pada contoh pertama bagian dua tadi, bisa teman-teman lihat bahwa kata samping di sini bisa diganti juga dengan persamaan katanya, yaitu, kata sebelah Untuk itu, pada contoh bagian dua ini, kita hanya akan melihat dua contoh dari kata, next, dan hub saja Baik kita lanjut ke contoh kedua pada tabel Untuk contoh kedua bagian satu Setelah dari kampung ini, kita akan pergi ke kampung sebelah Dalam bahasa Inggris After this village, we will go to the next village Dalam tok pisin Behind long this palace, you may go long next palace Contoh kedua Saya mendengar mereka pergi menyeberang laut ke sebelah timur Dalam bahasa Inggris I heard them going across the sea to the eastern Dalam tok pisin Berikut kita masuk pada contoh ketiga, yaitu, kata turun Dalam bahasa Inggris, bisa memiliki dua pengertian yaitu, down, dan go down Dalam tok pisin juga memiliki dua pengertian yaitu, go down, dan come down Langsung saja kita masuk pada contoh Besok kami akan turun dari kota Wamena ke kota Manokwari Dalam bahasa Inggris Tomorrow we will go down from Wamena City to Manokwari City Dalam tok pisin Tomorrow we will go down from Wamena City to Manokwari City Contoh berikutnya Sewaktu hujan turun, saya sudah tidur Dalam bahasa Inggris When it rained, I was asleep Dalam tok pisin Time rain you come down, me sleep finish Baik, kita lanjut ke contoh keempat pada tabel, kata naik Dalam bahasa Inggris bisa memiliki dua pengertian, yaitu, up, dan go up Dalam tok pisin juga memiliki dua pengertian, yaitu, go on tap, dan come on tap Langsung saja kita masuk pada contoh Mereka sudah naik ke lantai tiga hotel Dalam bahasa Inggris They had go up to the third floor of the hotel Dalam tok pisin All I go on tap finish long namba tripela plua bilong hotel Contoh lainnya Waktu saya mau naik ke rumah, saya melihat setan di jalan Dalam bahasa Inggris When I was about to go up to the house, I saw a demon on the road Dalam tok pisin Time me like come on tap long house, me lu kim tewe long road Baik, kita lanjut ke contoh kelima dan keenam Di sini dapat teman-teman lihat pada contoh kelima dan keenam itu, masing-masing memiliki satu pengertian saja Kata sini, dalam bahasa Inggris artinya hier, dalam tok pisin artinya, hiya Dan kata sana, dalam bahasa Inggris artinya, der, dalam tok pisin artinya, hap Oke, langsung saja kita masuk pada contoh keduanya Contoh kelima Tadinya, saya melihat dia menyembunyikannya di sini Dalam bahasa Inggris Sebelum, saya melihat dia menyembunyikannya di sini Dalam tok pisin Bipo, milukim emi hatim em long hia Contoh ke enam Mungkin dia telah memindahkan barang itu ke sana Dalam bahasa Inggris Mungkin dia telah memindahkan barang itu ke sana Dalam tok pisin Ating emi ibn karim go na putim di spela something long hap Baik, kita lanjut lagi ke contoh nomor tujuh, yaitu, kata maju Kata maju dalam bahasa Inggris, bisa memiliki pengertian sebagai forward dan advance Dalam tok pisin, bisa memiliki pengertian sebagai go long front atau go straight Sebagai mana yang tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa Bahasa Inggris itu memiliki banyak juga persamaan katanya Maka kata maju ini, dalam bahasa Inggris itu sebenarnya memiliki banyak gaya penyebutan Atau persamaan katanya Namun di sini kami hanya memasukkan dua kata saja Yang biasa atau sering digunakan sebagai kata penunjuk arah Salah satu contoh di antaranya adalah kata go ahead Namun kata go ahead ini biasa digunakan dalam kalimat motivasi Tidak digunakan dalam kalimat penunjuk arah Dalam tok pisin menggunakan kata go ahead Penggunaannya dalam kalimat misalnya seperti begini Go ahead, don't give up Artinya adalah, maju, jangan menyerah Dalam tok pisin, go ahead, no can give up Untuk kata maju dan mundur ini sendiri, dalam tok pisin juga memiliki gaya penyebutan lainnya Dan yang sering diucapkan di antaranya adalah Untuk kata maju, biasa diucapkan dengan kalimat move e go long front Dan untuk kata mundur, biasa diucapkan dengan kalimat move e go back Pengertian yang kami tuliskan pada tabel adalah bentuk dasar dari terjemahan kata maju dan mundur dalam tok pisin Baik, bisa dipahami bukan? Sekarang langsung saja kita masuk pada contoh Yang ketujuh Silahkan maju ke depan, jangan berdiri di belakang Dalam bahasa Inggris Please move forward, don't stand behind Dalam tok pisin Please go long front, no can sun up long backside Pada contoh kedua Jika kamu maju sedikit, kamu akan melihat rumahnya berada di sudut jalan Dalam bahasa Inggris If you advancing a little, you will see the houses on the corner of road Dalam tok pisin Suppose you go straight like-like You buy lu kim house belong em East tab long corner belong street Kita lanjut ke contoh delapan, kata mundur Kata mundur dalam bahasa Inggris, bisa memiliki beberapa pengertian, diantaranya Step back, go back, dan backward Dalam tok pisin bisa memiliki pengertian sebagai, go long backside, atau go back Langsung saja kita melihat contoh kalimatnya Mundurlah ke belakang, jangan berdiri di depan saya Dalam bahasa Inggris Step back, don't stand in front of me Dalam tok pisin, go back, no can sun up long front belong me Contoh kedua Saya melihat mobil itu bergerak mundur ke belakang Dalam bahasa Inggris I see that car is moving backward Dalam tok pisin Milu kim dispelaka, move e go long backside Sebagai mana yang tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kata maju dan mundur itu bisa juga diterjemahkan sebagai, move e go long front, dan move e go long back Sekarang coba teman-teman perhatikan pada kalimat mundur ke belakang ini Dalam bahasa Inggris itu, hanya diterjemahkan dengan satu kata saja, yaitu, backward Kata backward ini sudah memiliki pengertian sebagai, mundur ke belakang, jadi tidak perlu lagi menambahkan kalimat to the back misalnya Dalam bahasa Indonesia pun juga, sebenarnya jika kita sudah menggunakan kata mundur, maka tidak perlu lagi ada kalimat ke belakang Ya, karena kata mundur itu sudah pasti arahnya ke belakang, tidak mungkin ke depan Namun disini sengaja saja kami menuliskannya seperti ini, sebab dalam percakapan sehari-hari, kita sering mengucapkannya juga seperti ini Dan untuk kata go back yang ada disini, serta kata move e go long back side yang ada disini, teman-teman bisa ganti juga dengan kata move e go back seperti yang ada disini Pada tutorial ini sengaja kami tuliskan seperti ini, agar teman-teman dapat melihat variasi gaya penyebutan lainnya Baik kita lanjut ke contoh nomor 9 pada tabel Kata jauh, dalam bahasa Inggris itu bisa diterjemahkan sebagai far, atau far away, atau juga long, atau long away Dalam tok pisin bisa diterjemahkan sebagai far away, atau long way Langsung saja kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat Contoh ke sembilan Bung, ketika kau jauh dari pacarmu, kau akan sangat merindukannya Dalam bahasa Inggris Dude, when you are far away from your girlfriend, you will miss him so much Dalam tok pisin Poro, time you stop far away long girlfriend belong you, you buy me simem through Contoh kedua Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh Dalam bahasa Inggris They traveled a very long way Dalam tok pisin All you walk about long way through Baik, kita kembali ke tabel, dan masuk ke contoh nomor 10, kata dekat Dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai near, atau close Dalam tok pisin artinya close to Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya Contoh 10 bagian 1 Rumahnya dekat dengan rumahku Dalam bahasa Inggris His house is close to my house Dalam tok pisin House belong emi close to long, house belong me Contoh yang kedua lainnya misalnya Polisi sudah semakin dekat dan hampir menangkapnya Dalam bahasa Inggris The police were getting close and almost arrested him Dalam tok pisin Hall police ibn kam close to, na close to long holim pasem Coba teman-teman perhatikan pada kata close to di sini Dalam tok pisin, kata close to itu bisa memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah, dekat, dan hampir atau nyaris Kira-kira bagaimana cara membedakan penggunaan kata close to ini di dalam kalimat? Kira-kira bagaimana jika teman-teman menemukannya di dalam sebuah kalimat? Ya Cara terbaik untuk membedakan pengertian dari kata close to ini adalah, ketika diartikan sebagai kata dekat, maka kata selanjutnya dari kata close to ini pasti adalah sebuah kata benda Bisa berupa objek, maupun subjek Misalnya, close to long house, close to long me, close to long you, dan lain-lain Sementara ketika diartikan sebagai kata hampir atau nyaris, maka kata selanjutnya dari kata close to ini pasti berupa kata kerja Misalnya, close to long dai, atau close to long loose ting-ting, atau close to long sick, dan lain-lain Misalnya, ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini Saya hampir pingsan ketika saya melihat setan itu datang mendekati saya Terjemahannya dalam topi sin adalah Mi close to long happy day, tai mi lukim di spela tewel ikam close to long mi Baik, berhubung karena durasi video kita sudah cukup panjang, jadi untuk contoh tabel kedua, silakan teman-teman baca sendiri dan cobalah untuk membuat kalimat-kalimat sederhana melalui kata-kata petunjuk arah yang ada dalam tabel dua ini Teman-teman juga boleh menggunakan kamus online kita, untuk membantu teman-teman dalam pencarian arti kata-perkata Oke, sampai disini materi video tutorial kita terkait pengenalan kata-kata petunjuk arah dalam topi sin Pada tutorial selanjutnya, kita akan mempelajari tentang singkatan-singkatan kata atau kalimat yang sering digunakan baik dalam penuturan, maupun penulisan kalimat-kalimat topi sin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!